Baru-baru ini di media sosial ramai membahas tentang simpang siur kehalalan produk mengandung karmin Rikut isi klarifikasi LPPOM MUI Yang pertama, pewarna alami karmin adalah pewarna merah yang biasa digunakan untuk pewarna makanan dan minuman, juga kosmetika Bahan ini berasal dari seringga kosinel yang hidup di tanaman kaktus dan tidak hidup dari makanan najis 2. Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 Tentang hukum pewarna makanan dan minuman dari seringga kosinel Menyebut bahwa pewarna makanan dan minuman yang berasal dari seringga kosinel hukumnya halal, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan 3. LPPOM MUI telah melakukan pemeriksaan halal untuk memastikan produk telah dibuat dengan bahan halal Difasilitasi sesuai kriteria dengan menerapkan sistem jaminan produk halal atau SJBH Termasuk untuk bahan pewarna alami karmin Atas dasar inilah komisi